Shalom selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Dan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaanmu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmatmu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Haleluya, Amen Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-2 sampai 8. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai ke-18. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira, bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati, tidak akan tenang dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah, kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapak segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu, menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah. Yakobus 1 ayat 2-4 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Judul renungan kita hari ini adalah, bersuka cita dalam pencobaan. Ditulis oleh, Naomi Irmadiana, Sahabat Suara Kasih. Ketika membaca ayat ini seringkali kita kebingungan, bingung karena hal yang paling dihindari manusia adalah pencobaan, masalah, atau pergumulan. Manusia lebih senang untuk hidup nyaman, tanpa masalah, dan tersedia apapun yang dibutuhkan. Inilah arti suka cita bagi manusia pada umumnya. Tetapi ayat ini mengajarkan sesuatu di luar kebiasaan kita. Adalah suka cita jika kita masuk dalam pencobaan, mengapa, untuk memahaminya mari kita baca di ayat selanjutnya. Sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi dua kata, yaitu suka cita dan iman itu berkaitan erat. Dengan kata lain, iman kitalah yang mendapatkan cobaan, hanya orang-orang yang benar-benar percaya kepada Allah lah yang bisa merasakan pencobaan ini. Iman kita yang benar di dalam Tuhan ini seakan menjijikan bagi iblis, sehingga iblis berusaha dengan sangat untuk menjatuhkannya. Jadi jika kita masuk dalam pencobaan, tetapi sepertinya kita tidak sedang berbuat dosa, bisa jadi iman kita yang dicobai. Untuk itu, bukankah kita seharusnya bersuka cita karena kita bisa merasakan dengan nyata, Bahwa iman kita kepada Allah adalah benar. Sahabat suara kasih, seseorang berkata, Allah mempunyai satu anak yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi ia tidak pernah mempunyai anak yang tidak menderita. Jadi jika hidup kita relatif nyaman, baik-baik saja. Tanpa kesukaran maka kita patut ragu, apakah kita benar-benar amat? Anak Allah, atau kita sedang berkompromi dengan dunia. Marilah kita renungkan. Sebaliknya, jika hidup kita penuh dengan kesengsaraan. Jangan cepat mengira, mungkin hidup saya penuh dosa. Tentu saja Allah sering menghajar kita melalui kesukaran. Jika kita sedang berbuat dosa, tetapi jika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan dan hidup di jalannya, bisa jadi kesukaran yang kita alami ini. Sedang menguji iman kita untuk terus tekun bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Bapak kami yang di sorga. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapak. Karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak. Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak. Untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak. Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak. Di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak. Melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak. Di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat. Berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak. Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami. Untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami. Keluarga kami. Sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami. Bangsa dan negara kami. Pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak. Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik. Di dalam hidup kami. Bapak. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami. Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Pergumulan masalah. Kebutuhan ekonomi. Kiranya engkau jamah. Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar. Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapak. Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak. Bapak kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Sehingga kami boleh bangun besok pagi. Dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.